Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbagi informasi mengenai pentingnya memeriksa dan membaca kemasan makanan. Dan juga ada informasi faktanya susu kerta manis. Pilih aku membaca label makanan merupakan salah satu dari 10 pedoman jenis seimbang lho. Berikut rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, apa saja yang perlu diperhatikan tentang label makanan. Kita ambil contoh, membaca label makanan dalam produk susu kental manis. Mari kita cek label kemasan susu kental manis sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Merk dagang, nama produk, keterangan halal, nama dan alamat yang memproduksi, berat bersih atau isi, dan nomor izin eder. Tampak belakang, tanggal, bulan, dan tahun kedatuan warsa, informasi gizi, komposisi, dan pesan kesehatan. Masuk ke informasi gizi yang perlu kita perhatikan adalah Bagian teratas menjelaskan untuk takaran 1 kali saji yaitu 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Sedangkan 1 bungkus kemasan berat bersihnya 560 gram. Jadi untuk 1 kemasan terdiri dari 14 sajian. Bagian selanjutnya merupakan keterangan nilai gizi untuk setiap sajian. Jika ingin tahu total nilai gizi dalam 1 kemasan, semua dapat dikalikan dengan 14. Selanjutnya, energi totalnya adalah 130 kilokalori. Energi dari lemak persajian 35 kilokalori. Berdasarkan persentase angka kecukupan gizi, kita bisa lihat lemak total 4 gram, tidak mengandung kolesterol, lemak jenuhnya 1,5 gram, dan terdapat selisih 2,5 gram dari lemak total. Dan kemungkinan besarnya adalah lemak tak jenuh. Jumlah protein sangat sedikit, hanya 1 gram saja. Jumlah kebohidrat dalam 1 sajian sangatlah besar yaitu 23 gram, dan diantaranya gula yang mendominasi sebanyak 19 gram. Jumlah garam atau natrium yang terkandung sangatlah sedikit. Vitamin dan mineral yang tertera merupakan kebutuhan tubuh per hari yang dapat dipenuhi dalam setiap sajian. Dapat disimpulkan, susu kental manis banyak mengandung gula dan lebih tepat dikatakan sebagai kental manis yang berguna sebagai penambah rasa beraroma susu, bukan sebagai pengganti susu untuk keluarga. Seperti yang tetap dalam komposisi, bahan yang dituliskan di awal merupakan bahan yang paling banyak digunakan, yaitu sukrosa atau gula, lalu air, minyak, dan seterusnya. Untuk kental manis ini, ada peringatan tidak untuk menggantikan air susu ibu dan tidak cocok untuk bayi sampai 12 bulan dan tidak dapat digunakan sebagai sumber utama gizi satu-satunya. Yuk, kita lebih bijak mengkonsumsi kental manis, gunakan sebagai penambah rasa, campuran atau topping, tidak digunakan sebagai pengganti susu, dan tidak diberikan kepada anak-anak. Terima kasih telah menonton!